Pemirsa empat orang remaja terjatuh saat berbayang wahana kora-kora di Pasar Malam di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selasa malam, satu orang meninggal dunia dalam peristiwa ini, sementara tiga orang lain yang mengalami luka-luka. Wahana pasar malam di desa Jejarwayang, Bojong, Pekalongan, menelan satu orang kurban meninggal. Wahana kora-kora yang dinaiki puluhan remaja tiba-tiba roboh akibat besi sandaran belakang patah. Selain satu mengakibatkan orang meninggal, tiga orang remaja juga mengalami luka-luka. Seluruh korban saat ini masih berada di Rumah Sakit Islam Pekalongan. Korban meninggal dunia bernama Taufik Mailano, remaja 15 tahun, warga kecamatan Bojong, Pekalongan. Korban meninggal dunia disemayamkan di RSI, Pekalongan menunggu di peluangkan pihak keluarga. Pak, kalau tadi pamit nggak putranya ini? Pamit. Pamitnya ke teman-teman. Itu sama dengan teman-teman. Terus tiba-tiba dapat kabar ini? Iya, dapat kabar ini. Pintu depannya itu mau lepas, Pak. Terus kalau udah jatuh, nah itu saya ingatnya di sini, Pak. Udah dibawa sini. Pingsan ya? Iya, Pak. Hingga kini, aparat kepolisian Polres Pekalongan belum memberikan keterangan atas kejadian ini karena masih melakukan penyelidikan. Dari Pekalongan Jawa Tengah, Suryono Soekarno, INews, melaporkan.